Lembaga kajian kebijakan independen para sindiket menyoroti maraknya praktik oligarki dan kartal yang sangat transaksional di dalam tubuh partai politik. Praktik mahar politik seperti ini membuat persoalan korupsi akan terus terjadi. Hari ini kita melihat kepartian kita secara pendanaan, secara keputusan itu dikuasai oleh segelintir orang di tubuh partai politik. Itu yang kemudian secara terminologi politik disebut sebagai oligarki partai politik. Pendanaan sampai dengan kebijakannya ditentukan oleh segelintir orang. Sehingga gak ada demokrasinya. Nah ketika demokrasinya ditumbuhkan di internal partai politik, kompetisinya dibangun secara lebih positif. Tanpa adanya praktik-praktik politik uang di dalam pencalonan orang menjadi kepala daerah, mahar politik, maka itu adalah bagian yang saya sebutkan tadi, bagian yang paralel dengan penjagaan-penjagaan aspek.